Masih lainnya mengenai kondisi kesehatan mantan Ibu Negara Ibu Ani Yudhoyono yang sudah menurunnya sejak kepulangan beliau dari Aceh ya. Iya, diagnosis terkena kanker darah terungkap pasca pemeriksaan di RSPAD Gatot Suburoto, Jakarta hingga akhirnya ditangani di Rumah Sakit Singapura. Hingga hari ini kondisi mantan Ibu Negara Ani Yudhoyono masih dalam penanganan di Rumah Sakit National University Hospital Noh di Singapura. Penyakit kanker darah dapat mempengaruhi sum-sum tulang yang bertanggung jawab atas formasi sel darah putih yang sehat. Termasuk di dalamnya memicu produksi sel darah putih yang tidak berkembang. Pasca didiagnosa menderita kanker darah, dokter kepresidenan diutus untuk membantu penyembuhan. Presiden Jokowi Dodo sudah berkomunikasi dengan Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi kami mendoakan saya, Ibu Jokowi, Pak Wapres, Ibu Mofida Subkala dan kita semuanya mendoakan agar Ibu Ani Yudhoyono cepat diberikan kesembuhan, cepat diberikan kesehatan. Kita semuanya mendoakan agar beliau cepat sembuh dan kembali. Awalnya Ani diduga sakit kelelahan pasca awal Januari menampingi SBY dalam kunjungan kerja ke Sumatera Utara dan Aceh. Namun dasar pemeriksaan medis justru menunjukkan hasil lain, diantaranya penurunan lekosit, trombosit, dan hemoglobin. Tentu Pak SBY sangat prihatin bisa dikatakan yang tidak menyangka karena saya lagi Ibu Ani sejak menikah dengan beliau 43 tahun yang lalu tergolong sebagai perempuan yang kuat, yang tahan banting, yang tidak pernah mengeluh menghadapi apapun termasuk sakit yang didilitanya. Tapi kali ini tentunya berbeda karena kami benar-benar tidak menyangka bahwa kali ini penyakit yang didilitanya Ibu Ani begitu serius. Sebenarnya diketahui, kanker darah adalah jenis penyakit yang mempengaruhi produksi sekaligus fungsi sel darah. Sebagian besar kanker darah dimulai dari sum-sum tulang tempat darah diproduksi. Terdapat tiga jenis kanker darah yang dikenal, masing-masing adalah leukimia, limfoma, dan mailoma. Semua jenis kanker darah bersifat menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga penderitanya rentan mengalami penyakit lainnya. Dan berliputan Transmedia.